Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, dalam iman tritunggal, alah tritunggal yang makus itu, kita melihat bahwa disitu sesungguhnya ada pengalaman kasim yang luar biasa. Loh kok bisa Fathor Diakon melihat alah tritunggal kok kita menemukan pengalaman kasim. Mari kita lihat satu persatu, alah tritunggal ada Bapak, Putra dan Roh Kudus. Kita melihat Bapak, Bapak sang pencipta. Kalau kita melihat kitab kejadian, dunia diciptakan baik adanya. Dan kita juga manusia diciptakan persis, baik adanya, bahkan secitra dengan alah. Apa itu bukan karena dorongan kasih yang luar biasa, alah Bapak mencipta seperti itu. Alah Bapak, lalu kita lihat alah Putra. Alah Putra yang sudi menjelma menjadi manusia. Dari yang mulia, mau menjadi manusia yang hina. Dan karena status kemanusiaannya itu, ya lalu menderita, disiksa, dan wafat. Dan itu demi dosa-dosa kita manusia. Apa itu bukan karena dorongan kasih yang luar biasa. Kita melihat peristiwa itu. Itu yang kedua. Lalu kita lihat pribadi ketiga, alah Rauh Kudus. Bahwa Rauh Kudus dicurahkan, itu juga sebuah dorongan kasih. Dasarnya, motivasinya itu dorongan kasih Allah yang luar biasa. Hal itu muncul ketika para rasul, ketika Yesus naik ke surga, mereka bingung. Mereka takut. Guruku sudah tidak ada. Apakah kami bisa bertahan dalam iman, kepercayaan akan Kristus. Dan disitulah lalu hadir Rauh Kudus. Rauh Kudus hadir, datang menemani kita. Dan itu juga sebuah kita bisa melihat. Daya kasih yang luar biasa dari Allah. Dalam pribadi Allah, dari Tunggal yang Maha Kudus. Maka sangat tepat, ibu bapak, saudari-saudara sekalian yang terkasih. Kalau kita mendengar dalam bacaan Injin. Hari ini, dalam Yohanes 3, 16-18. Terusnya 16-17 dikatakan, begitu besar. Begitu besar apa? Kasih Allah. Begitu besar, kasih Allah akan dunia ini. Akan kita. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi. Melainkan untuk menyelamatkannya. Dan bayangkan, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih. Bayangkan. Betapa luar biasanya. Allah ini mengasihi kita. Dan kita dikasihi. Dengan cuma-cuma. Kita berdosa. Tetapi tidak dihakimi. Justru dicintai. Dan dicintai lebih lagi. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih. Musa dalam bacaan pertama berkata, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang penyayang dan pengasih. Panjang sabarnya. Dan berlimpah kasih setianya. Dan inilah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih. Sabda perkataan suci yang saya kutip dalam dari bacaan pertama yang dilontarkan melalui mulut Musa. Inilah pokok iman yang hendaknya kita renungkan. Dan inilah yang kita rayakan. Bahwa Allah itu penuh kasih. Penyayang, panjang sabar, dan kasih setianya. Karena itu, semangat kasih adalah semangat yang harus kita miliki sebagai umat beriman. Kita yang mengaku beriman akan Allah tritunggal sudah kewajiban bagi kita lalu untuk juga mempraktekkan hidup penuh cinta kasih. Allah yang kita sembah. Allah yang kepadanya kita berdoa setiap hari. Yang setiap minggu kita datang dalam perjamuan Ekaristi. Allah yang penuh kasih itulah yang kita teladani. Dan jangan meneladan yang lain. Meneladan yang bukan kasih. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih. Pribadi yang penuh kasih itu pribadi yang bagaimana? Mungkin kalau menjawab hal ini, kita semua sudah tahu dan sudah sering mendengar. Saya tahu, Fathor Diakon, pribadi yang penuh kasih itu pribadi yang hangat, pribadi yang terhuka, pribadi yang ramah. Ramah itu 3S. Tahu 3S itu, bapak? 3S. Senyum, salam, dan sabar. Itu pribadi yang ramah. Lalu pemaaf dan menyenangkan. Saya tahu, Fathor. Saya tahu. Tapi kita juga tahu semua bahwa menjadi seperti itu. Menjadi pribadi yang penuh kasih. Bukan perkara yang mudah. Bahkan bisa jadi hal yang susah. senyum saja susah. Ketemu orang di sapa saja malah merengut. Bisa jadi kita seperti itu. Dan mari kita hayati pesan yang sederhana ini. Bahwa iya tugas perutusanku yang bisa kerunungkan dalam hari raya tritunggal yang Maha Kudus ini yang menjadi seperti Allah sendiri yang penuh kasih. Yang kita lihat dalam sosok Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih pribadi yang penuh kasih itu menyejukkan dan mendinginkan. Sama seperti di dalam gereja ini. Sejuk dan dingin. Karena itu dalam suasana sosial politik bangsa Indonesia yang saat ini sedang panas dan kita bisa mengikutinya dalam TV internet atau media masa dan kita bisa melihat bagaimana suasananya itu suasana panas. Apalagi dalam internet kalau kita mengikuti orang bisa apa namanya kampanye hitam kampanye negatif dan orang bisa saling cacimaki dan isu sara isu suku agama juga dimasukkan di situ menjadi betapa mengerikannya. Dan dalam hal itu kita sebagai umat beriman diajak di sini untuk tetap berkepala dingin dan menanggapi semuanya dengan semangat cinta kasih. Jangan mudah terpancing dan terprovokasi ibu bapak saudari-saudara sekalian kalau misalnya ada isu-isu yang beredar di lingkungan sekitar kita yang bisa kita lakukan untuk menghindari gesekan-gesekan yang sudah terjadi di tempat-tempat lain yang ditunggangi oleh isu-isu sara adalah saat ini kita mengusahakan untuk menjadi untuk bergandengan tangan dengan orang-orang di sekitar kita khususnya dengan mereka yang berbeda keyakinan dengan kita karena kita sebagai umat Kristen Katolik identitas kita sudah membawa beban tersendiri kalau kita lalu di masyarakat di luk bertetangga itu menjadi pribadi yang tertutup lalu kita dianggap eksklusif dan kalau sudah eksklusif orang tidak ada komunikasi tidak saling mengerti disitu timbul-timbul timbul bibit-bibit perkecahan yang sudah terjadi di tempat-tempat lain kekerasan atas nama intoleransi agama sudah terjadi dan semoga tidak terjadi di antara kita di wilayah Jawa Timur di kota Surabaya dan di antara umat gereja kepanjian ini bubapak saudari-saudara yang terkasih ingatlah bahwa kasih itu harus selalu diutamakan karena itu pada hari raya tritunggal maha kudus ini mari kita sebarkan virus cinta kasih kepada sesama kepada dunia karena kita dikasih Allah secara cuma-cuma karena itu berikanlah kasih itu juga secara cuma-cuma kepada orang di sekitar kita karena hanya dengan cara demikian kita dapat memuliakan Allah tritunggal dengan nyata kita memuliakan Allah tritunggal dalam kredo doa aku percaya tapi secara nyata dalam tindakan kasih kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin selamat menikmati